Terima kasih Terima kasih Terima kasih Abdul Hadi memperlekihkan lawan dengan sehinah-hinanya Melalui dalil agama yang ditafsirkan secara sempit Tambah lagi tak kalah pimpinan negara sedang bertungkus lumus untuk memulihkan ekonomi Membantu rakyat dan memenjauhi rasuah Abdul Hadi yang memilih melontar tomahan tanpa sikap bertanggungjawab Abdul Hadi belum pernah menunjukkan kepada rakyat idea jawapan dan kaedah parti Islam PAS terhadap permasalahan negara Tambah lagi rakyat sedang mengikuti muktamar PAS dan ucapan Abdul Hadi diikuti Apa pendekatan Abdul Hadi dan PAS terhadap kemiskinan rakyat Pemulihan ekonomi Tata kelelai pemerintahan Perpaduan dan kestabilan politik Melegakan kenaikan kosara hidup Dan juga mengawal inflasi soalnya Ini semua isu-isu yang jauh daripada jangkauan dan keupayaan Abdul Hadi dan juga PAS Katanya dalam kenyataan hari ini Semalam sahabat-sahabat semua PAS menolak kemungkinan PAS itu akan menyertai kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim yang disifatkan penuh dengan kokotoran Abdul Hadi berkata kerajaan Anwar penuh dengan kokotoran dan PAS tidak mau menyucikan PAS dalam kerajaan itu Itu antara kenyataan yang paling menyesatkan Jadi mereka menganggap hanya mereka yang bersih dan suci Mereka boleh menyucikan seperti mana yang dilakukan terhadap Muhyiddin Yassin Apabila beliau pernah mengatakan PAS adalah pati ajaran sesat Kini sudah disucikan Kalau dahulu Tun Mahathir digelar sebagai mahalim mahafiraun oleh PAS Hari ini juga telah disucikan sahabat-sahabat semua Inilah pati yang kita anggap sebagai pati menunggang agama Hanya mereka yang boleh menyucikan Nah itulah apa yang ada dalam fikiran mereka Jadi Datu Sri saya berkata kamu boleh lihat kerajaan perkataan Nah ini bukan daripada saya berkata ya Ini adalah daripada Presiden Lebaypas ini Katanya kamu boleh lihat kerajaan perkataan harapan Siapa dalam dia? Nak suci macam mana? Dulu kerajaan perkataan harapan yang ada juga Tun M sebagai Perdana Menteri Kini disucikan ya Banduan pun ada, bekas perasua pun ada, kelas temakam pun ada Macam mana kami nak ikut katanya Kalau kita nak bersihkan najis tak boleh masuk dalam tong najis Abdul Hadi pada sidang media selepas majlis perasmian Muktamar PAS yang ke-69 di IDCC Sya'alam Sementara itu naik Presiden PKR Nick Nazmi Nick Ahmad Menyifatkan Abdul Hadi sebagai pemimpin Yang cakapnya sentiasa berubah Katanya Abdul Hadi telah mengarahkan anggota PAS Menarik undi bukan Islam dalam ucapannya di Muktamar yang kini Sedang berlangsung di Sya'alam Membaca amanah terbaru Abdul Hadi mengingatkan saya Tentang temahan beliau terhadap pengundi bukan Melayu Pada August tahun lepas apabila beliau mendakwa Golongan bukan Islam dan bukan pemimpin putra Merupakan kumpulan majority yang menjadi perusaha politik dan ekonomi negara Nampaknya kata Nick Aziz Nick Nazmi bahwa Abdul Hadi sedang menagi undih kumpulan yang sebelum ini Pernah beliau label sebagai perusaha negara Sejak dari dulu lagi Abdul Hadi terkenal dengan sikap yang tidak konsisten Dalam berkempen Hari ini cakap lain Esok cakap lain Kata Nick Nazmi dalam satu kenyataan Jadi saya sangat setuju Dengan kenyataan ini Sahabat-sahabat semua Yang pertama tadi Daripada Datu Sri Saifuddin Yang kedua daripada Nick Nazmi Ya so kita boleh tahu Ya Mungkin Presiden Lebai Pas ini bermasalah Ya tidak pernah ingat apa yang pernah dikatakannya Itu dia Jadi Satu persoalannya disini adalah Mengapa Ya Hadi Awang ini Begitu angku Begitu sombong Menganggap hanya mereka yang bersih Sedangkan Dalam beberapa case ini Ya dalam Patipas Mereka lah yang paling banyak Dalam case Ataupun Kalah saman fitnah Ya ada di kalangan mereka yang Membuat saman Ya tetapi Mereka yang kalah saman fitnah Ada pula yang memfitnah di saman Akhirnya Kalah saman fitnah Sekarang ini Keco pula ya Apabila Kemaman Kuala Terengganu Baru-baru ini Dilucutkan keahlian-keahlian Parlimennya Karena apa Karena adanya Unsur sokokan Rasuah Tapi bagi mereka Semuanya bersih Untuk parti mereka Tidak untuk parti lain Inilah Keangkuhan sebenar Ya daripada Presiden Lebaypas ini Jadi Datu Sri Anwar Ibrahim Diangkat sebagai Perdana Menteri Dengan mandat yang kuku Ya melalui sokongan 148 ahli parlimen Usul undi percaya terhadap Perdana Menteri juga diluluskan Dengan sokongan Suara di Dewan Rakyat Pada 19 Disember 2022 Ya apabila Pihak pembangkang Terus-menerus Ya mempersoalkan Keabsahan Jika diundi Bilangannya Mesti menyamai undi Yang diperoleh oleh Johari Abdul Selaku calon Kerajaan Pempaduan Untuk jawatan speaker Dewan Rakyat Yaitu 148 undi Jika dikira bersekali Dengan undi Hanifah Hajar Taip yang tidak sempat Mengundi kerana Tiba lewat di Dewan Rakyat Logiknya Dengan kedudukan yang kuku ini Tidak sebarang sebab Anwar menghulurkan tangan Menjemput Perikatan Nasional Khasnya Patipas Dan juga bersatu Untuk menyertai Kerajaan Perpaduan Pun begitu Sahabat semua Datu Sri Anwar Akur dengan Tita yang diperutuan agung Sewaktu awal Pembentukan kerajaan Bahwa semua Alipaliman perlu Mengelurkan tangan Antara satu Semelain Bagi merapatkan Semula Saf Demi masa depan negara Itulah yang menyebabkan Sebenarnya Datu Sri Anwar Ibrahim Untuk membuat tawaran Kepada Perikatan Nasional Pas dan juga bersatu Bagaimanapun Pas dan bersatu Mengeluarkan kenyataan Rasmi Yang jelas Menolak Tawaran tersebut Jadi setelah ditolak Masih lagi Anwar Berbuat baik Dengan kerajaan-kerajaan Negeri Pimpinan Perikatan Nasional Yang Sebenarnya dipimpin oleh Pas Ya apabila Kelantan dan terangadu Dilanda banjin Anwar sendiri Turun melawat Mangsa banjir Dan menyalurkan Peruntukan Semaya RM50 juta Ringgit Setiap negeri Selain Bantuan Wang Esan Semaya Satu ribu kepada Ketua isu rumah Yang berpindah Dan Sepuluh ribu kepada Keluarga yang mengalami Kematian Jadi bagi menyelesaikan Isu di Kelantan ini juga Termasuk juga di Sabah dan Wilayah Kesekutuan Labuan Anwar melalui Belanjawan 2024 Menyediakan RM1.1 Bilion Ringgit Bagi membina Logi rawatan Air Macang Fasa 1 Berkapasiti Semaya 250 juta Liter Sehari Menggantikan Pipe semen Untuk mengurangkan Karena kehilangan air Dan gangguan Bekalan ekoran Pipe bocor Serta menambah Sewaan lori Tangki dan tangki Statik Bertujuan Memastikan Rakyat Mendapat bekalan Air segera Ketika berlaku Gangguan Sementara menunggu Projek Berkenaan Sia Bagaimanapun Pada pimpinan PAS Terus menghina Dan juga Mengkritik Pribadi Datu Seri Anwar Ibrahim Di sebalik Usaha Perdana Menteri Untuk menjernihkan Hubungan Antaranya Alipalimun Kuala Terengganu Yang sebelum ini Hilang keahliannya Selepas Mahkamah Mendapati Adanya Unsur Sebuakan Harinya Apabila bertanding Menang semula Ahmad Amzat Hashim Yang mendakwa Anwar Berbohong Menerima gaji RM Satu Ringgit Ketika Menjadi Penasihat Ekonomi Selangor Ini sebenarnya Satu lagi Fitnah Yang dilontarkan oleh Ahli Parlimen PAS Dan seorang lagi Ahli Parlimen Yang bermulut Bau Longkang Ini adalah MP Pendang Awang Hashim Pula mendakwa Anwar memiliki Sikap dendam Yang lebih turuk Daripada Tun Dr. Mahadir Dan menuduh Perdana Menteri Menipu rakyat Malaysia Yang di Pertuan Agung Berkenaan jumlah Ahli Parlimen Yang menyokongnya Meraih Majority Di Dewan Dakyat Itu antara lagi Satu Pembohongan Satu tuduhan Melampau Daripada MP Pendang Awang Hashim Di sebalik semua itu Anwar masih cuba Mengamalkan Sikap sebaik-baik Dengan Perikatan Nasional Ketika menjadi Tetamu Rancangan Temubual CNBC Di Indonesia Pada 14 Januari Lalu Ya Anwar Misalnya Menyatakan harapan Agar pembangkang Malaysia Tidak terlalu Mempertajam Permusuhan Anwar juga Mengharap Mereka menghindari Mengulakan kenyataan Yang menghukum Dan juga Mengkafirkan Orang lain Halal mengkafirkan Ini Baru-baru Saja berlaku Sahabat Di Dewan Rakyat Ya Beberapa hari yang lalu Dilakukan oleh Ahli Parlimen Daripada Pengkalan Cepah Ya Apabila Diberi waktu Untuk berbahas Berkaitan dengan Belanjawan 2024 Nulia Sama Nani Apa yang mereka buat Berbahas tentang Parti DAP Kononnya Parti DAP Kafir Sedangkan Dalam Parti DAP itu Ahli-ahlinya Ramai Yang beragama Islam Berbangsa Melayu Dan juga Ada ahli parlimen Mereka juga Yang berbangsa Melayu Dan juga beragama Islam Tapi mereka sanggup mengeluarkan Apa saja Demi apa Untuk menghasut Kebencian Ya Dan juga membuat Tuduhan Kononnya DAP Walaupun Diluluskan Tetapi sebenarnya Mereka Mahu untuk menghancurkan Hak-hak keistimewaan Orang Melayu Ini antara Cubaan mereka Dan kita boleh lihat Bagaimana kotornya Politik sempit Politik resis Politik kebencian Yang diamalkan Oleh Pemimpin Pemimpin Daripada Parti Pembangkang Ini yang sangat Memalukan Sahabat semua Bukannya mereka Untuk memberikan Cadangan Apa ini Ide Untuk membantu Rakyat Membantu bersama Berganding bahwa bersama Untuk menyelesaikan Isu rakyat Isu negara Tapi mereka hari ini Ya di parlimen Hanya menjadi Alat untuk mereka Untuk bermain Politik semata-mata Inilah Yang sangat-sangat Memalukan Jadi jika itu Dapat diringankan Kata Anwar Dia yakin Kerajaan dan Pembangkang di Malaysia Boleh berdialog Dengan lebih baik Dalam tumbuh Dengan wartawan Majalah Times Satu Apa ini Wartawan Ataupun ya Wartawan antarabangsa Debesis Roy Coduri Pada 11 Oktober lalu Anwar ditanya Sama ada dia Masih mempertimbangkan Untuk menjemput Pas Menyertai kerajaan Perpaduan Atau tidak Perdana Menteri Menjelaskan bahwa Sejak awal Penumpuan kerajaan Perpaduan Lagi dia sudah Memikirkan Kemungkinan itu Demi Untuk negara Ketika ditanya Sama ada yang mungkin Berlaku atau sebaliknya Anwar menyatakan Dia tidak menolak Kemungkinan Jika Pas Boleh menerima Syarat-syarat Dasar utama Ataupun Major policy conditions Kerajaan 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 Perpaduan Malangnya Keterbukaan Anwar itu Disambut dengan Penuh hinaan Oleh Presiden Pas Abdul Hadi Awang Dalam ucapan Dasar Dimuktamar Tahunan Pas Ke-69 Di depan Tetamu kehormat Dari luar negara Abdul Hadi Menyebut Kerajaan Yang didakwa Sebagai kerajaan Perpaduan Dibentuk Daripada Kalangan Mereka Yang bermasalah Dan mahu Menyelamatkan Diri masing-masing Mereka terdiri Pada mantan Banduan Kelas Makamah Dan bakal Dan bakal Yang hendak Diselamatkan Secara tidak Bermoral Dan tidak Bermarwah Jadi ini adalah Satu Kenyataan Melampau Yang tidak Bertanggung jawab Jadi tidak cukup Dengan itu Pada sidang media Selepas itu Hadi Menyatakan Kepada semua wartawan Bahwa kalau kita Bersihkan najis Tidak boleh masuk Dalam tong najis Ini yang saya katakan Awal tadi Sahabat-sahabat semua Jadi jelas ya Bagaimana Hari ini Kita melihat Pimpinan-pimpinan Daripada Pas Penuh dengan Kenajisan Apa yang keluar Daripada mulut mereka Penuh dengan Menyemai kebencian Membuah hasutan Yang mereka menganggap Sepertimana yang dikatakan Oleh Datu Sri Saifuddin Nasution Mereka menganggap Hanya mereka yang bersih Hanya mereka yang layak Untuk memimpin negara Sedangkan Hakikatnya Sahabat semua Apabila mereka menjadi Kerajaan Selama 33 bulan Apa yang berlaku Ya Cabutan undi Kalau sebelum itu Jadi 8 Mereka naikkan Kepala 22 Dan hari ini Satu demi satu Skandal Melibatkan Wang negara Ya Skandal apa Skandal Jana Wibawa Ya Dan juga Banyak lagi skandal Skandal Melibatkan Mantan Menteri Pendidikan Dikatakan Ya Salah guna 80 juta Dan banyak lagi Dan satu demi satu Memimpin Pemimpin mereka Didakwa di mahkamah Dan yang lebih mengejutkan adalah Pengurusi mereka sendiri Ya Abakau W Ya Abakau itu di belakangnya C-O-W Ya Abakau Ya Juga Ya Di 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 Dakwa Karena Keterlibatannya Di dalam skandal ini Dan menantunya Pula Melarikan diri Jadi Inikah yang dikatakan Bersih Oleh Hadi Awang Sahabat-sahabat semua Bagi saya Ini adalah satu perkara Yang sangat memalukan Ya Apabila mereka menganggap bersih Tetapi sebenarnya Mereka adalah Geng sapu bersih Itu pandangan saya Bagaimana pula dengan Anda Sahabat-sahabat di luar sana Adakah Anda Setuju atau tidak Anda boleh berikan komen Dalam ruangan komen Ha Jadi Sampai disini saja Ha Pandang kita bercakap Non-stop Jadi Terima kasih Izinkan saya untuk Mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribahasa mengatakan Takapun menganggap Dua ton keinginan Dalam bahasa melaunya Tubuk dada Tanya selera Sekian sudah pada Orang Nopo Channel Sekarang kita berjumpa lagi Dalam info dan update Yang seterusnya Sekian Bye-bye